Cristiano Ronaldo Hijrah ke Al-Nasr Cristiano Ronaldo akhirnya menjawab alasannya memilih pindah ke Al-Nasr yang berkiprah di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo membeberkan beberapa alasan terkait kepindahannya ke Al-Nasr yang fenomenal dan mengundang atensi. Cristiano Ronaldo mengaku faktor kecemerlangannya di Eropa menjadi pertimbangan. Maksudnya, Kapten Timnas Portugal ini sudah memenangkan banyak gelar bergensi, mulai dari gelar domestik hingga Liga Champions berhasil dimenangi pemain berumur 37 tahun ini. Selain itu, ia juga sukses membela tim-tim besar di Liga-Liga Top Eropa. Manchester United, Real Madrid dan Juventus menjadi beberapa klub yang merasakan jasa besar pemain berpostur 187 cm tersebut. Untuk itu, ia memutuskan hijrah ke Al-Nasr guna mencoba hal dan tantangan baru. Tugas saya di Eropa sudah selesai, ungkap Cristiano Ronaldo dikutip dari ESPN FC. Saya bermain di klub-klub terbesar di sana, sambungnya. Cristiano Ronaldo turut membagikan alasan lain dibalik pilihannya Hengka ke Liga Arab Saudi. Ia berhadap kedatangannya ke Al-Nasr dapat mengubah mentalitas para pemain. Ex-penggawa Juventus ini secara khusus ingin para generasi muda bisa memiliki mentalitas yang tangguh sebagaimana yang ia contohkan. Cristiano Ronaldo berharap dengan pengetahuan dan pengalamannya ia bisa mengubah budaya sepak bola yang ada di Arab Saudi menjadi lebih baik. Ini adalah kesempatan besar bagi saya. Tidak hanya di bidang sepak bola, tetapi juga untuk mengubah mentalitas dari para generasi baru. Ujar Cristiano Ronaldo, saya juga berharap bisa mengubah hal-hal di luar sepak bola dari negara yang luar biasa ini. Kesempatan yang luar biasa untuk membantu perubahan di sini dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Lanjutnya, Ronaldo rela menolak tawaran-tawaran dari banyak klub untuk datang ke Al-Nasr. Ia mengaku mendapat tawaran dari klub-klub Australia, Amerika Serikat, hingga Portugal. Namun, ia yakin pilihannya menuju Al-Nasr bukanlah sebuah kesalahan. Tidak ada yang tahu sebelumnya soal ini, tetapi saya bisa mengatakannya sekarang, ucap pasangan Georgina Rodriguez itu. Saya mendapat banyak tawaran di Eropa, banyak klub di Brazil, Australia, Amerika Serikat dan Portugal mencoba mendatangkan saya. Tetapi saya memberikan komitmen kepada klub ini, pungkasnya.